selamat menikmati selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke para sobat OCI elektro service jumpa lagi dengan OCI elektro service pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar dan memperbaiki sebuah speaker aktif mini speaker aktif ini dengan merek ini model serinya merek Aldrich serinya atau model X9 jadi ini kasusnya masyarakat tidak bisa di charge saya dapat mendapatkan seperti ini ini bautnya sudah sudah tidak ada ya sudah dilepas sepertinya kita akan langsung kita boker saja kita cek seperti ini nah ini ada plastiknya oh ini bautnya nih oh ternyata buat ini buat chargeannya ya buat chargernya buat ngecharge ternyata patah ya jadi gak bisa di charge nih tuh tuh rusak ya mau bolong ini bolong berarti ini masyarakat di ini ya chargernya ya nah dalamnya seperti ini sudah dibuka tuh ini sebelumnya sudah dimodifikasi ya sebelum saya punya channel youtube nih ini saya modifikasi jadi sudah cukup lama ya aslinya mesinnya bukan ini ya ini hasil apa bluetooth modifikasinya saya tempelkan kondisi seperti ini ya ini sudah diganti jadi bukan mesin orinya kemudian baterainya saya tambah aslinya cuma satu kemudian saya bikin dua jadi paralel ya biar ambil-ambil menambah lebih kuat oke kita akan coba cek ini di or udah gak bisa ya di on offnya udah gak nyala ya apakah ini baterainya habis ya coba kita cek baterainya ya ini speaker kita lepas dulu kita singkirkan dulu ininya ya oke kita fokus disini oke oke kita coba cek baterainya apakah sudah low bad atau masih nyala ya kalau baterainya masih ada tegangan berarti mungkin masalah di mainboard ini ya ya mudah-mudahan baterainya low bad sehingga dia tidak bisa on ya kita cek udah positif-fositif negatif-negatif apakah ada tegangan tegangan ada sih ya cuma 3,3 ya udah drop ya eh gak kelihatan ya kalau gak kelihatan ini tegangannya ada cuma kecil ya agak drop 3,3 3,3 ya tegangannya ya ya harusnya dia sekitar 3,7 atau 4V ya sekarang kita akan coba kita coba koneksinya menggunakan adaptor apakah ini masih hidup ya ya bisa menggunakan adaptor adaptor bisa di adjust ini apa tegangannya ya kita colokkan nah ini saya bikin ini untuk nah ini tegangan 12 pulok ke atas ya kita bikin 4,7 ya kita adjust nah kita adjust 4 pul ya atau 3,7 ya 3,7 ya bikin 3,7 ya oke oke kita akan coba capitkan ke powernya ya disini negatif oke ini positif oke nice sudah saya cepitan ya coba kita on nyala ya nyala ya berkedip ya berarti mesin tidak masalah ya oke sudah berkedip oke kita akan modifikasi ya oke kita langsung cabut saja oke biar kita sambil di charge ya kita singkirkan dulu baterainya karena sudah drop ya oke oke kita rencanakan modifikasi tarjernya ya jadi bukan menggunakan tipe seperti ini yang android ini ya saya buka dulu 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 oke nah bukan saya tidak akan menggunakan seperti ini lagi ya karena ini mungkin jalurnya juga udah patah ya ya tuh coba kita akan lepas nih nah seperti ini ya tuh ini udah ini udah terkelupas ya tapi sebenarnya jalurnya masih bisa nih ya kalau masih bisa di apa masih bisa ya sebenarnya masih bisa di ini cuma kayaknya kalau pakai ini lagi kalau pakai ini lagi menurut saya ntar kurang awet ya jadi saya akan modifikasi saja menggunakan jack biasa ya menggunakan jack biasa ini dan saya akan memanfaatkan kabel bekas adaptornya ya ini kabel adaptor yang bekas adaptor yang sudah tidak dipakai ya seperti ini nah nanti ujungnya nanti ujungnya ini kita menggunakan bekas ini juga ya bekas charger yang sudah tidak terpakai tuh yang rusak ya nah ini ujungnya udah rusak ya nanti kita akan kita akan bersihkan ya kita akan sambungkan kesini oke seperti itu oke kita skip dulu nanti kita rangkai dulu nih kita kondisikan ininya posisi ini ini ya mungkin bisa disini ya ya kesampingnya sepertinya disini ya bisa ya nah ya nanti kita akan coba sambungkan ini ke bentuk ya oke kita akan skip dulu oke oke sobat dilanjut ya oke seperti ini sambungannya ya saya menggunakan jacknya ini jack untuk ini seperti ini ya nah sini oke oke ini kemudian ini rangkaian seperti ini ya ini adalah yang positif yang disono adalah negatif ya jadi ini seperti ini nih jadi yang ini positif ya usahakan yang ini adalah yang negatif ini aku usah dipakai ya yang samping ini gak usah dipakai apaikan saja ya seperti itu nah kemudian yang merah positif hitam negatif ya nah rangkaiannya seperti ini ya sambungannya nah perhatikan ya sebentar sebut besar nah seperti ini ya yang utamain yang positif ya ya ini ini yang positif nah yang negatif ya harusnya sebelah sini juga masalah ya ini yang paling pinggir sebentar ini ini negatif ya sebenarnya ini negatif ya saya jordel di sini saja lebih luas ya nyordelnya nah ini yang positif ya dari jalur yang bekas ini ya yang apa ini nah bekas ini ya karena rusak ya seperti itu kemudian kita pakai lem ini buat pegangan biar tidak tidak putus saat tertarik-tertarik ya biar lebih kuat ya seperti itu nah nah sebenarnya pakai ini juga bisa ya cuma sama aja kalau pakai ini biasa kekuatannya juga sama sering lepas di sini ya nih jordelan ini karena ini memang kurang kuat ya saya menggunakan ini biar lebih paten lebih awet kemudian colokannya seperti ini ini colokannya saya kecil dulu eh seperti ini bekas adaptor 5 volt atau 12 volt STB ya set-top lock yang saya gunakan untuk TV mesinnya nah ini nah seperti ini ini bekas eh kabel data atau kabel charger juga ya saya ambil ininya rata sudah tidak terpakai nah yang ini adalah positif ya nah ini seperti ini nah ini positif ini negatif ya jangan salah ya sebelah kanan positif sebelah kiri negatif ya seperti itu nah ini yang merah positif yang abu abu negatif kemudian nanti kita saya kasih kawat buat pegangan di sini buat sambungan nanti ya seperti ini mungkin nanti saya tancapin di sini saya lubangin saya ini nanti kita bukus pakai lem bakar ya seperti itu oke kita akan coba langsung kita coba saja oke kita akan siapkan ini adaptor 5V ya Waalaikumsalam oke dilanjut kita akan coba tolokan baterainya ya tolokan casannya ya ya kita akan coba ini baterainya nih di sini oke oke coba kita akan colokan ya di sini ya Bismillahirrahmanirrahim ya apakah berhasil oke sudah saya colokan oke kita akan coba colokan ya perhatikan di sini nih sebentar ya nah oke kita akan coba colokan oke ya coba ya ya sebentar apakah dia akan masuk ya ya ga ada indikatornya ya ya nah sudah ini ngalong ya cuma ini karena data ininya enggak ada ya jadi dia yang lampu merahnya tidak ini ya tidak nyala ini sudah on ya sudah on coba kita cek tegangan di sini ya di baterainya tegangan di baterai kita cek apakah masuk guys sebentar kita akan coba cek tegangan di baterainya tegangan di baterai ya ini berapa tadi udah seperti itu 4,6 ya tuh 4,6 saat di charge saya coba kita cabut nah kita lepaskan ini nya kita cek tegangan baterainya berapa 4,3 ya artinya ini berarti chasan masuk ya tadi ini 4,2 ya saat kita charge ya saat kita charge itu naik ya naik nah naik yang 4,6 ya artinya chasan masuk ya chasan masuk nanti kita akan coba ke suara ya seperti apa oke kita akan coba tanggapkan suaranya kita tes kemudian kita oke kita coba tanggan eh bunyi ya ya sudah nyala coba kita cabut ya sudah nyala disini tadi sudah saya test ini oke seperti itu kita akan coba kita akan coba nanti pakai musik oke dilanjut sobat kita akan coba pakai bluetoothnya ya kita koneksikan bluetoothnya oke oke sudah terhubung ya sudah terhubung jp jpbp kita akan coba pakai lagi ya oke kita coba pakai lagu yang no copyright nih oke 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 dan już �ak oke oke seperti itu ya nanti kita akan rapikan dulu ya kita akan rapikan masuk ininya juga ya kita akan rapikan nanti kita akan coba setelah rapi Oke kita skip dulu perapiannya Oke sobat sudah kita rangka ya sudah kita pasang seperti ini bentuknya ya jadi bentuk input casan atau charger nya ya saya bikin sepertinya biar lebih awet ya Nah seperti ini ini yang pakai USB setelah pendih USB ya oke nah seperti ini cuma ini indikator ini kelihatannya udah penuh ya ada bunyi ya tinggal coba oke seperti itu ya eh kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada manfaatnya silahkan subscribe-nya ya karena subscribe ini gratis ya kita sama-sama saling berbagi ya mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati